Kita ke informasi berikutnya, Pemirsa menjaga ikatan yang solid dalam sebuah partai politik harus terus dilakukan. Hal itu yang menjadi dasar, Partai Perindo menggelar rapat konsolidasi yang diikuti seluruh jajaran Dewan Pimpinan Pusat DPP dan Dewan Pimpinan Wilayah DPW dari 34 provinsi di Indonesia. Tujuannya adalah menyatukan perjuangan partai agar bergerak ke arah yang sama. Menjadi partai baru dalam kancah perpolitikan di tanah air, Partai Persatuan Indonesia, Perindo, secara berkesinambungan menggelar rapat konsolidasi. Digelar di kantor DPP Partai Perindo, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin Siang, rapat kali ini membahas tentang ideologi partai yang berpihak pada ekonomi kerakyatan. Hal ini ditekankan oleh Ketua Umum Partai, Hari Tanu Sudibyo, dihadapan jajaran pengurus pusat dan wilayah seluruh Indonesia. HT berpesan agar setiap daerah membentuk kepengurusan yang mengakar, hingga perjuangan partai bisa dirasakan manfaatnya di tengah masyarakat. Ketua Umum memberikan pemahaman secara pemprinsip terkait dengan misi perjuangan partai dan apa yang mesti dilakukan. Maka seluruhnya diberikan pemahaman untuk bisa sama-sama menyukseskan verifikasi di 2017. Karena itu juga menjadi bagian dari akselerasi dan perjuangan partai untuk bisa sampai ke jutaan yang paling bawah. Salah satu program nyata Partai Perindo yakni Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM. Tak hanya pemberian bantuan gerobak perindo, namun juga pelatihan untuk pelaku usaha. Tujuannya, taraf ekonomi mereka meningkat, berkembang, membuka lapangan pekerjaan baru. Tumbuhnya UMKM harapannya mampu membantu perekonomian Indonesia menjadi lebih baik. Dari Jakarta, Tim Liputan MNC Media melaporkan.